Pengamat politik Rogi Gerung menyoroti keputusan Cak Imin yang membelot Ghanis Baswedan dalam Pilpres 2024. Menurut Rogi Gerung, keputusan tersebut akan membuat Capres Prabowo-Subianto khawatir akan kehilangan suara di Jawa Timur. Oleh karena itu, ia melihat adanya peluang besar bagi AHY untuk menjadi Cawapres mendampingi Prabowo-Subianto dalam Pilpres 2024. Menurut Rogi Gerung, hal itu merupakan upaya Prabowo untuk mengembalikan suara di Jawa Timur. Fondasi awal dari persensian ini, kan waktu Anies mengucapkan perubahan, itu SBM menyambut itu sebagai sikap etis. Jadi betulnya memang diperlukan pemimpin yang harus secara frontal menjadi antitesis dari Pak Jokowi. Tapi pada waktu itu belum dihitung apakah yang etis itu juga masuk akal atau possible secara politis. Kan itu hitungannya tuh. Setelah dihitung secara politis yang etis itu bisa dibatalkan oleh jumlah suara yang kurang. Jadi kemudian terjadi semacam kalkulasi pragmatis. Bahwa memang intinya bukan memenangkan secara etis aja, tapi secara politis juga mesti dimenangkan. Atau kalau susah pakai bahasa lain. Bukan kualitasnya aja yang mesti kita ucapkan, tapi juga kuantitas. Nah kuantitas itu menyangkut hitung-hitungan suara tuh. Dan memang saya kira memang udah dihitung bahwa ya potensi itu bisa diperoleh. Yang etis itu harus menumpang pada yang politis, kira-kira begitu. Karena yang politis itu hanya mungkin diperoleh kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur dimenangkan oleh Anies tuh. Walaupun saya pada awalnya merasa yaudah, gak perlu aja pertimbangan itu. Bahkan saya dorongkan bahwa kalau Anies dihalangi, bikin aja people powerless orang marah. Padahal sebetulnya yang etis itu memang harus lewat people power. Tetapi tentu itu gak mungkin karena Nasrim tentu pragmatis, PKS juga pragmatis, bahkan juga Demokrat gak mau ambil opsi itu. Walaupun kita hitung sebetulnya, kalau mau perubahan ya jangan bawa orang yang masih ada di dalam gerbong kekuasaan. Dasarnya begitu. Tapi udah, kita mau lihat bagaimana sebetulnya Demokrat itu membaca keadaan ini. Saya melihat bahwa SB memang tersinggung atau tersebutannya tergores secara etis tuh. Tetapi semua orang juga menganggap ya goresan etis itu kan sebetulnya pragmatis aja sifatnya tuh. Nah kita ingin supaya tetap diperlukan satu upaya untuk mendorong perubahan ini, baik secara etis maupun secara politis. Nah menggambungkan itu yang susah tuh. Sementara SB menganggap tidak etis kalau dia disingkirkan, sementara pihak Nasrim menganggap demi yang politis, yang etis itu ditunda dulu tuh. Nanti diatur ulang tuh kira-kira tuh. Tapi udah terjadi tuh, jembatan udah dibakar, sekarang tinggal cari cara supaya ada prau yang menyeberangkan Demokrat kembali ke pertarungan gagasan yang dasarnya adalah etis tuh. Tapi saya tetap melihat bahwa ada potensi karena keadaan kita itu memungkinkan juga Pak Prabowo berhitung ulang. Begitu NU hilang di dalam gengkaman Prabowo, Prabowo pasti bikin kalkulasi lagi tuh. Demikian juga, apa namanya nih? Yang merasa bahwa itu berarti Anies akan mengambil bagian-bagian yang sedidikan di Jawa Timur tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.